Bandara Istanbul Ataturk yang diklaim sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia dengan 70 juta penumpang secara tahunan, secara resmi menghentikan operasinya. Semua penerbangan komersial ditransfer ke Bandara Internasional Baru Turki yang mulai terbuka untuk bisnis. Proses pemindahan operasional bandara dilakukan dengan 686 truk semi-trailer bersama dengan ratusan kendaraan lainnya memindahkan peralatan pada malam hari dan beberapa pesawat terbang ke Bandara Baru. Bandara Istanbul salah satu mega proyek dengan nilai investasi 12 miliar dolar Amerika Serikat milik Presiden Turki Yeyeb Tayyip Erdogan memang sebagian telah dibuka pada bulan Oktober lalu dan ditargetkan akan melayani 90 juta penumpang setiap tahun. Bandara Baru Istanbul ini diklaim menjadi yang terbesar di dunia ketika sepenuhnya selesai dalam 10 tahun.